Senang bertemu dengan saudara-saudari di dalam pembelajaran secara online Kita masih di dalam bab 2 asas pengajaran tentang Allah Dan kita belajar topik Allah adalah satu pribadi yang hidup Dan saya akan singkatkan Karena penjelasannya sangat panjang Dan saya buat secara bersiri Allah adalah satu pribadi yang hidup Mari kita sama-sama membaca Yerimia 10 ayat 10 dan 16 Anda boleh membaca hal ini Atau kata-kata ini Dan Yerimia 10 ayat 3 sampai 9 Di dalam Yerimia 10 ayat 3 sampai 9 Mengemukakan bahwa Allah tidak sama dengan berhala-berhala Yang sebenarnya hanyalah benda-benda mati Berhala-berhala itu adalah benda-benda mati Satu pribadi Bukan satu pribadi Sorry Bukan satu pribadi Berhala tidak dapat berbicara Tidak dapat berjalan Tidak dapat berbuat baik Dan tidak dapat berbuat jahat Akan tetapi Allah Yehova lebih berbudi Daripada semua orang yang berbudi Dan ia adalah Tuhan Allah yang hidup Raja yang gekal Satu pribadi yang bisa marah Di hadapan kemurkanya Semua kerajaan gementar Kisah Prarasul 14 ayat 15 Mengatakan Hai kamu Sekalian Mengapa kamu berbuat demikian Kami ini adalah manusia biasa Sama seperti kamu Kami ada disini Untuk memberitakan injil kepada kamu Supaya kamu meninggalkan Perbuatan sia-sia ini Dan berbalik kepada Allah yang hidup Yang telah menjadikan Langit dan bumi Laut Dan segala isinya Dalam ayat Rasul Paulus berkata Tentang Allah yang hidup Satu Thessalonica Satu ayat sembilan Mengatakan Sebab mereka sendiri Bercerita Tentang kami Bagaimana kami Semua Bagaimana kami Kamu Sambut Dan bagaimana Kamu berbalik Dari berhala-berhala Kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup Dan yang benar Allah disebut Allah yang hidup Di dalam pembacaan Dua Tawarit Ayat enamlas Ayat sembilan Mazmur Sembilan pulang empat Ayat sembilan Dan ayat sepuluh Anda boleh meneliti Hal ini Akan bersambung